Kekurangan asih pada bayi ini kan berbahaya ya terutama bayi yang masih konsumsi asih eksklusif di bawah 6 bulan nah ini bisa menyebabkan yang namanya dehidrasi dan juga beresiko menyebabkan kematian ada beberapa tanda atau gejala bayi yang kekurangan asih nah ketika bunda mendapatkan tanda atau gejala ini bunda jangan biarkan ya tanda yang pertama adalah berat badan bayi tidak naik ataupun turun terus-menerus jadi bun jika setelah lima hari berat badan bayi tidak bertambah atau turun terus-menerus nah ini bisa menandakan bahwa ia kekurangan asih jadi kalau misalnya terjadi seperti ini Bunda jangan biarkan langsung periksakan ke dokter yang kedua warna Vesesi kecil gelap jadi pun ketika hari pertama sampai hari ketiga kelahirannya warna Vesesi kecil memang agak kehitaman atau warnanya gelap hal ini disebut dengan mekonium namun jika setelah beberapa hari kelahirannya Vesesi kecil tidak berubah warna tetap warnanya gelap nah hal ini bisa menandakan bahwa si kecil kekurangan asih yang ketiga adalah mulut dan juga mata si kecil kering nah hal ini disebabkan karena kekurangan asupan cairan atau dehidrasi nah tanda lainnya adalah si kecil tidak mengeluarkan air mata ketika ia menangis yang keempat jarang buang air kecil dibawah enam kali sehari dan ketika Bunda mengganti popoknya nah popoknya ini tampak kering yang kelima warna urin si kecil ini pekat ataupun kuning tua seperti jus apel nah sebenarnya warna yang bagus itu adalah warnanya cerah atau jernih semakin jernih semakin bagus ya nah ketika warna urin si kecil semakin pekat nah ini menunjukkan bahwa ia memang kekurangan asih yang keenam bayi tampak rewel lemas dan juga tidak mau bermain yang ketujuh bayi sering menyusu tapi tampak tidak puas nah hal ini bisa disebabkan karena suplai asih menurun atau produksi asih memang tidak banyak atau tidak lancar bisa juga karena ada masalah di mulut si kecil dan juga cara menyusui yang salah yang kedelapan kondisi payudara Bunda tidak berubah setelah menyusui kondisi normal sebelum menyusui biasanya kan payudara Bunda ini terasa kencang atau berisi namun ketika sudah menyusui harusnya payudara akan terasa lebih lembut ataupun kosong jadi tidak keras lagi jika kondisi payudara Bunda tidak berubah hal ini menandakan bahwa si kecil tidak cukup menghisap ataupun mengkonsumsi asih jadi Bund kalau misalnya Bunda mendapatkan tanda-tanda seperti yang tadi ini jangan diabaikan ya Bund tapi Bunda bisa merasa lega ketika si kecil menunjukkan tanda-tanda cukup asih seperti berikut yang pertama adalah berat badannya naik sesuai dengan standar nah peningkatan berat badan ini merupakan tolak ukur ya Bund apakah si si kecil mendapatkan cukup asih atau cukup nutrisi atau tidak namun yang perlu Bunda ketahui adalah sebenarnya hal yang normal ketika satu minggu setelah kelahirannya si kecil mengalami penurunan berat badan tapi setelah satu sampai dua minggu berat badan bayi harus terus naik jadi pastikan si kecil berat badannya tetap naik ya Bund nah ini tandanya bahwa si kecil cukup mendapatkan asih yang yang kedua buang air kecilnya teratur nah ketika si kecil cukup asih biasanya buang air kecilnya sekitar enam sampai delapan kali dan ketika diganti popoknya akan terlihat basah dan warna urinnya akan terlihat lebih jernih atau kuning terang yang ketiga bayi akan terlihat tenang nyaman tidak rewel dan aktif bermain biasanya bayi yang cukup asih juga akan tertidur dengan pulas beberapa saat setelah menyusui yang keempat bayi terlihat ceria dan juga aktif setelah bangun tidur yang kelima fetus bayi berwarna kuning dan yang keenam payudara Bunda akan terasa kosong atau lebih lembut setelah menyusui ada beberapa hal yang menyebabkan si kecil kekurangan asih salah satunya adalah karena produksi asih yang kurang lancar bisa juga karena cara menyusui yang salah atau ada masalah di mulut bayi sehingga si kecil tidak bisa menghisap asih dengan benar untuk cara mengatasinya yang pertama Bunda harus perhatikan pelekatan mulut bayi pada saat menyusu apakah sudah benar atau belum pastikan dagu bayi menyentuh payudara kemudian daerah aerola lebih banyak terlihat di bagian atas mulut daripada di bagian bawahnya kemudian bibir bayi terlipat keluar dan mulut bayi terbuka lebar yang kedua perhatikan asupan nutrisi Bunda nah asupan nutrisi atau makan makanan yang bergizi ini menjadi salah satu kunci untuk membantu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas asih jadi supaya produksi asihnya melimpah Bunda juga bisa memilih makanan-makanan yang bisa membantu meningkatkan kualitas ataupun produksi asih Bunda tapi tidak hanya memilih ataupun menjaga pola makan ya Bund perhatikan juga asupan cairan Bunda karena kekurangan asupan cairan ini bisa menyebabkan produksi asih Bunda juga menurun yang ketiga memeras dan juga memompak asih nah hal ini bisa dilakukan ketika bayi kesulitan untuk mengkonsumsi asih secara langsung atau hal ini juga berlaku bagi ibu-ibu bekerja ya jadi memompak asih ini merupakan salah satu stimulasi payudara ibu karena ketika payudara ibu terasa penuh maka tubuh akan memberikan sinyal untuk stop ataupun berhenti memproduksi asih tapi sebaliknya ketika payudara ibu menyusui terasa kosong nah ini akan memicu produksi asih menjadi lebih banyak lagi yang keempat jangan melunda menyusui yang kelima kendalikan stres dan cukup tidur yang keenam jangan menyusui terlalu cepat dan gunakan kedua payudara secara rutin saat menyusui dan yang terakhir adalah jika Bunda mendapati gejala atau tanda baik kekurangan asih disertai gangguan kesehatan lain seperti penyakit kuning atau dehidrasi Bunda jangan biarkan harus segera konsultasikan atau periksakan ke dokter terima kasih